Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial Purwokerto merupakan kota kecil yang terletak di kaki Gunung Selamet, Jawa Tengah Biasanya, jika orang awam mendengar nama kota ini, yang terlintas di pikiran mereka adalah kuliner, mendoan, dan logat ngapa Selain itu, Purwokerto juga dikenal memiliki banyak tempat makan menarik yang wajib dikunjungi baik oleh warga sekitar atau pelancong Kali ini, Ibu Jari akan merekomendasikan 10 kuliner Purwokerto yang sangat menggugah selera Daripada penasaran, bingung, cemas, dan panik Langsung saja simak videonya Yang pertama Umai Inyong Resto Restoran Umai Inyong berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 47, Purwokerto Tempat makan ini menyajikan beragam kudapan tradisional yang sedap dan harga yang sangat terjangkau Untuk menu spesial pilihan Umai Inyong Resto Yakni Iwa Pitikobar dibanderol harga Rp 14.500 dan Oseng Gendot di harga Rp 13.500 Harga untuk paket bunga yakni Rp 17.500 Ada juga paket hampers atau nasi box Anda bisa menghubungi admin Umai Inyong Resto di nomor 08-5100-759-000 Yang kedua Bubuk makan Mang Engking Bubuk makan Mang Engking Purwokerto yang berlokasi di Jalan Har Bunyamin Pabuaran, Purwokerto Tempat makan ini menyajikan menu seafood, Asian, dan menu khas Indonesia seperti ikan goreng, tumis, sayuran, dan lainnya Anda juga bisa beristirahat atau bersantai bersama keluarga di guguk yang berdiri di atas kolam ikan Tidak hanya memuaskan lapar dan dahaga Bubuk Mang Engking juga bisa melegakan pikiran dan mengurangi rasa penat setelah Anda dalam perjalanan jauh Yang ketiga Rumah Makan Jago Jowo Tempat makan ini berlokasi di Jalan Gelora Indah 1, Komplek Gorsatria Purwokerto Dengan jam operasional pukul 9 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat Ada pun menu yang disajikan yakni ayam ingkung, kikil gongso sambal ijo, sayur pare, sayur genjer, sayur pakis, sambal khas Jago Jowo, terong balado, mendoan, dan mendoan Sensasi pedas sambal dipadukan ayam goreng dan sayur mayur yang segar tentu menambah selera makan Anda Yang keempat Red Chili Purwokerto Red Chili Purwokerto adalah restoran keluarga yang cocok untuk acara ulang tahun, pernikahan, arisan, atau sekadar melepas penat dari perjalanan jauh Rumah makan ini bertempat di Jalan Baturaden, Purwokerto Red Chili juga memiliki area parkir yang cukup luas, sehingga Anda tidak perlu susah payah mencari spot parkir yang cocok Hidangan yang disajikan di Red Chili berupa menu Asian dan Indonesian Untuk pemesanan tempat atau reservasi bisa dikontak 085-844-2657010 Yang kelima Dapu Air Prambanan Dapu Air Prambanan juga bisa menjadi alternatif lain tempat makan tujuan yang bisa Anda kunjungi di Purwokerto Lokasinya berada di Jalan Merdeka No.10, Purwokerto Untuk jam operasionalnya yakni pukul 11-21 WIB, buka setiap hari Menu yang disajikan di Dapu Air Prambanan seperti sapi lada hitam, gurame dua rasa, nasi paru mercon, steamboat, ayam kangen, nasi timbe, nasi tutuk oncong, mie aceh, mie goreng jawa, dan lainnya Menariknya, restoran ini melayani gratis pengantaran untuk area Purwokerto Yang keenam Bebek goreng khas selamat Nama bebek goreng khas selamat, haji selamat, sudah dikenal memiliki cita rasa bebek goreng yang gurih, enak, dan empuk Sajian tambahan dari bebek goreng yang terkenal crispy ini adalah timun, kol, dan daun singkong rebus Bebek goreng khas selamat berlokasi di Jalan Profesor Dr. Suharsol No.999 atau 300 meter Timur Gorsatria, Purwokerto Untuk menu terdiri dari bebek goreng super, sambal, dan beberapa paket Yang ketujuh Sambal Gami Kertanegara Restoran baru di Purwokerto yang menjadi incaran penyuka kuliner pedas Yakni sambal Gami Kertanegara Tempat ini berlokasi di Jalan Gelora Indah 2, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Jam operasionalnya yakni buka mulai pukul 10 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat menu yang disajikan yakni Gami Ayam, Gami Bebek, Gami Iga, Gami Paru, Gami Babat, Gami Kerang, Gami Kepala, Gami Kerapu, Gami Cumi, Gami Jengkol, Gami Wagyu Multi Kue, dan lainnya Harga makanan dibanderol sekitar 10.000 rupiah sampai 50.000 rupiah Untuk minuman, dibanderol harga 1.500 rupiah sampai 12.000 rupiah Yang kedelapan Soto Sutri Sokaraja Bagi warga asli Banyumas, tentu hidangan Soto Sokaraja menjadi makanan yang selalu dirindukan ketika pulang kampung Soto Sokaraja merupakan soto dengan kuah berkaldu, dengan ketupat, tauge, beberapa potongan daging sapi empuk, kerupuk, yang nikmat dan gurih Biasanya, Soto Sokaraja disajikan bersama dengan es teh manis dan kerupuk mie Selain itu, jika Anda ingin sensasi lebih kental dan pedas, bisa juga ditambahkan sambal kacang atau sambal tauco pedas Itulah 10 rekomendasi kuliner yang ada di Purwokerto yang sayang untuk dilewatkan Tentunya masih banyak lagi tempat kuliner lainnya yang berada di sekitaran Purwokerto Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa